Orang tua sekarang tuh kalau ngasih nama anak tuh kayaknya terbagi dua. Ada yang orang tua memberikan nama anak sangat Inggris. Jadi ada anak Alexa, Clarissa, Keisha. Ada orang tua yang memberikan nama anak berdasarkan elemen alam. Makanya ada anak namanya Senja, Langit, Bumi, Air. Jangan heran 30 tahun ke depan, ada anak namanya Banjir Bandang, Angin Puyuh. Tapi memang memberikan nama anak tuh berat. Kenapa gitu? Karena kalian pernah tahu ada kasus nggak sih? Ada artis yang marah ketika nama anaknya dijiplak. Tuh, kasus itu. Aku paham maksudnya kenapa dia marah. Karena jangan asal jiplak lah gitu. Cuman berat juga kalau misalnya nama anak nggak boleh sama sama orang lain. Ya nggak sih? Capek, kita punya anak. Harus nyari nama dulu. Mana nama anak yang belum ada di dunia nih? Mana, mana. Akhirnya sampai umur 6 tahun dia belum punya nama. Di rumah dipanggil woy. Woy, sini. Gini ya, masa kecilku termasuk masa kecil yang nakal. Tapi nakalku nakal biasa. Nakal-nakal anak SD. Yang makan gorengan 4, bayar 1. Makan gorengan 4, nggak bayar sama sekali. Bahkan gara-gara kejadian ini, aku pernah dapet kekerasan dari tukang cilok. Iya. Dia barangnya habis, tapi uangnya cuma 7 ribu. Hari itu kejadian gitu. Teng, 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 teng. Kami keluar. Tukang cilok serbu. Tukang cilok, tutup dandang. Dipukul di satu-satu. Mundur, 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 mundur. Satu-satu. Kau ngapain maju? Aku belum dipukul, bang. Gara-gara kejadian itu, semua anak bayar. Tapi, mintanya banyak. Bang, tambah saus. Bang, tambah bawang goreng, bang. Bang, penyembuh ngabang 50 ribu, bang. Bang, bapak saya mana, bang? Bang, kalau berani sini lah sama saya, bang. Apa? Mundur. Kurang ajar. Tapi itu masa kecil yang asik, menurut aku. Jangan kayak anak-anak jaman sekarang yang masa kecilnya dirampas. Tau ya, pengemis yang dipaksa untuk mengemis gitu. Anak bayi dibawa ngemis gitu. Dan aku pernah baca artikel, anak bayi yang dibawa ngemis, itu dikasih obat penenang. Parah gak sih? Dan, efek dari obat penenang jangka panjang, dia bisa jadi anak yang pelupa. Maksud aku, kalau masa kecilnya udah dirampas, masa depannya jangan dirusak lah. Masalahnya gini ya, ketika anak ini SD dan jadi pelupa, itu jadi aneh. Misalnya ya, nama anaknya Tong. Nama panjangnya Cak Lontong. Mikir. Di sekolah deh nih ya. Ibu, ibu, PR kita gak dikumpulin hari ini. Oh iya Tong. Yaudah kumpulin PR-nya. Ratna bener, Pajar bener. Aduh, Lontong. Ini kan PR-nya matematika, kenapa kamu ngumpulin surat tanah coba? Balikin, balikin. Atau, Lontong mau pergi sekolah? Mama, Lontong pergi ya. Assalamualaikum. Hmm, Lontong. Ini kan Papa. Atau Lontong pulang sekolah? Assalamualaikum, Lontong pulang. Lontong. Ini kan kantor samsat. Oh om kok tau nama saya Lontong? Kan Lontong udah 87 kali kemari. Ini ajalah kerjaan aku ngantar kau pulang ya. Nah pulang, 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 pulang. Aku dari kecil itu di Medan. Terkenal yang daerah yang keras. Tapi walaupun sering dapet kekerasan kayak gitu ya. Aku ini orangnya ibaan gitu. Apalagi nengok temen. Yang, kalian tau gak nengok muka temen yang memelas gitu. Yang kita kalau nengok dia, aduh kasihan gitu nengok dia. Yang kalau kita lagi makan es krim rame-rame. Dia cuma di sudut gini yang. Kalian makan apa ya? Enak. Ini es krim. Ini rasa apa ini nih? Vanilla. Kok mau? Entah ya. Iya enak ya kan? Apalagi kalau kita lagi main PS nih di kamar. Dia cuma di jendela gini nengokin. Mantep ya kan? PS ya kan? Iya ya. Kok ngapain disitu? Udah sih ini masuk. Masuk aku ya. Masuk dia di sudut cuma gitu. PS mantep ya kan? Kok mau main? Enak main. Main aku ya. Jangan gitu. Jangan di jilat. Dimainin. Main. Main balap. Terus geter. Dirk. I geter. Kawan-kawan kayak gini tuh. Jangan sampai kita dapet kawan kayak dia nih. Sampai tua gitu. Misalnya kita lagi honeymoon sama istri kita. Dia di jendela gini. Enak ya. Apa? Kok mau pegang juga? Geter ya kan? Saya juga terima kasih. Handphone yang Anda perlu ketahui. Di tangan laki-laki dan di tangan perempuan. Sama-sama bentuknya. Sama-sama fungsinya. Sama-sama harganya. Sama-sama tipenya. Tapi bisa berbeda motivasi penggunaannya. Sebagai contoh. Handphone di tangan wanita. Handphone di tangan istri saya. Dan di tangan saya bisa berbeda. Kalau misalnya. Sama-sama telpon. Istri telpon saya. Wanita telpon pasangannya. Itu untuk memastikan. Pasangannya ada di mana. Dalam keadaan bagaimana. Supaya hatinya tenang. Jadi kalau istri saya telpon saya. Pak di mana? Oh lagi tampil di stand up battle Indonesia. Tenang istri saya. Karena pasangannya sehat. Sedang bekerja. Dalam keadaan baik-baik saja. Hatinya tenang. Tapi kalau handphone di tangan saya. Sama-sama. Tujuannya membuat hati saya tenang. Tapi motivasinya adalah untuk memastikan. Istri tidak ada di sekitar saya. Jadi kalau saya telpon istri. Ma di mana? Di rumah masak. Tenang. Tapi kalau. Ma di mana? Di Plaza Semanggi. Eh pindah mal yuk istri saya di sini. Itu mulai bertekan. Mungkin cukup sekian dari saya. Dan yang terakhir.